Intro 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 Saber jangan mencuri Apa yang terjadi? Joker? Sebuah sentuhan dapat membentuk ruang imajinasi seseorang Berasa tsunami lah Apaan sih ini? Joker Mau disentuh Joker What are we supposed to do? Use your imagination Joker Oke Guis hari ini aku akan mengirim kalian ke salah satu tempat dimana kalian harus melakukan sesuatu dengan imajinasi kalian Berhubungan dengan kursi dan ruang publik Bisa jadi Pakai tangan ga? Pakai tangan Oke let's go Oke It's time to deal the Joker So Karena kemarin kita abis main layangan Kita merasa kita sangat berbakat dalam artis and craft Dan kita butuh healing Jadi kita hari ini di Ubud Yeay welcome to Ubud everyone Sini mer mer Kaki kecil Kaki kecil Ini kita mau Ga tau sih jujur Katanya mau bermain dengan sentuhan Dan kasih sayang Dan becek-becekan Ini kita ada dimana sih? Sejujurnya kurang tau kita ada dimana Mau liat ga guys? Lucu ya tempatnya ya? Lucu ya? Lu mau share Kayak lagi healing Healing Indah gitu Lucu Jujur gue suka banget sih sama tempatnya Jadi kayak pas nyampe Ini tempat adalah Untuk orang-orang yang pecinta damai Jadi mungkin kalo lu mau masuk ke... Ga usah kesini Eh Ini tempat tuh aneh gitu loh Kayak maksudnya di tengah-tengah Jakarta Yang sangat-sangat heboh dan hirup pikuknya Kayak lu bener-bener ga bisa istirahat Ada tempat yang sangat damai Teng-teram kayak di Ubud Daripada jauh-jauh ke Ubud untuk kayak melukat dan lain-lain Disini sebenernya lumayan oke Kayak Hening Tenang, damai Jadi kita udah sampe ke... Studio Keramik Yes Studio Keramik Keramik So What we're going to do Is we're gonna review Honestly Ya kan? Ya We're gonna honest review this experience Suka atau engga apapun itu Yes or no kita bakal jujur-jujuran ya kan? Iya Karena ini juga pertama kalinya kita cobain Bikin Puts And pants Ya pokoknya kayak perkeramikan tuh It's my first time, is it yours? It's my first time Aku sih maunya bikin ini ya Hmm Ya bikin kuandit Hehehe Kita nemu ini di... We are at Depok Bisikalnya Cuman karena tempatnya tuh lucu banget Gemes sih kayak Ubud sih Suka Jadi gue suka kayak Berasa gak di Jakarta ya? Yoi bos Ya? Berasa di Bali, berasa lagi melukat Oke let's grab our seats Halo bapak Mau cobain bikin boleh gak? Boleh Boleh Saya kasih contoh dulu caranya ya Gimana caranya pak? Oh Kalau untuk meja puter ini Ya tentunya kalau sudah dibuletin kayak gini Kita harus belajar centering tengahnya dulu Jadi ngambil pipik tengahnya Terus kita akan menjubangin Kalau mau bikin mangkok Tinggal kita tarik lebar Sama piring juga tarik lebar Tapi kalau mau bikin bulas Kita harus tinggi ini Udah setengah tinggi Kita tinggal tinggi ini pakai sepuluh Tangan kiri ini nahan di dalam Yang menekan luar sambil diangkat bareng-bareng Oh Oh Kenapa pakai sponge? Kenapa gak pakai tangan aja langsung? Kalau pakai tangan langsung Dia biasanya ketebalannya gak sama Jadi kalau tinggi rentangnya gak sama Ini dipotong aja di bawah Karena bisa memperlui bentuk Nanti bisa melewak Ih lucu banget Terus ini jadi gelar memang mas Boleh Agak berat ya Dari tangan satu bulatan seperti ini Itu bakal jadinya Satu cangkir seperti ini Ini yang basic yang paling gampang Kalau buat belajar teknik meja putar Buat pemula Itu lebih sulit Karena buat belajar meja putar ini Butuh waktu 3 bulan setiap hari Itu cuma buat sempurna Bikin cangkir mangkok, piring Ini buat ngerapin pikirannya Lalu soal bentuk ini Seatasnya tergantung kita ya Kalau pengen bentuknya Ini agak lebar keluar Tinggal kita mainin diaria Kembali kedalemin aja Kedalemin aja Kedalemin aja Oh Bawahnya mau agak cembung tinggal kita Ya 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 Yang penting belajar teknik centering Sama naikin lagi juga aja Kalau teman meja putar Sudah lulus centering Nah naikinnya Baru bisa boleh mindeng Oke Nah ini gak langsung jadi ya Kalau pakai teknik meja putar ini Harus diproses lagi nanti Setengah karing Kena finishing lagi Jadi dihubut lagi Dihangiskan Oh Mau coba? Boleh Boleh Sebelah ini udah siapin satu Boleh kembang Gak apa-apa Nah nanti saya pegang kainnya Seperti ini Ini dijepit Ini dijepit Oh oke Seperti ini Ditunjuk di teman Oke Oke Ini dijepit Ini dijepit Ini dijepit Awas Mar Ih jangan merusak Mau coba juga sebelah sini Oh kan aku lagi ngapain guys Mar aku gak ngerti Mar Terus sekarang kita bikin apa? Terserah apa yang kita mau Kan pakai imajinasi yuk Hah 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 Huh Ah Kaki aku Tangan aku kesedot Mer Eh 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 Buka gak? Buka gak? Buka gak? Buka gak? Buka gak? Buka gak? Kenapa kamu buat kamu seperti ini? Oke, Mai. Apa itu? Bisa meniksinya. Ya penyok. Lah, 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 penyok, lah, penyok. Ini apaan? Lah penyok. Lah penyok. Kan bapaknya kayak bilang bisa bikin gelas atau mau bikin piring juga bisa gitu. Tapi kan kita anaknya nggak mau menjadi orang yang be aja gitu. Nggak bisa, kita tuh harus di atas gitu. Aduh, kayaknya aku belum bantuan deh. Nah ini ayo coba ngajuin, ngajuin. Ya, mikirin apa ayo? Apa sih? Ih kotoran. Kotoran. Ini ujung-ujungnya jadi apa sih? Ini apa? Kayaknya aku harus ulang lagi deh. Yuk, yuk. Ini sejujurnya gue nggak tau gue ngapain. Gue cuman meng-copy aja gitu. Ini pertama kita coba membentuk gelas dulu. Seperti ajaran, ee, siapa? Bapaknya, ya kan? Gue pengen bikin ***. Merela tuh, ee, kalo misalnya di rumah tuh dia mau minum air pake gelas katanya aneh gitu loh. Oh, ini tidak menjadi gelas. Lihat dong. Ini tidak akan menjadi gelas. Mar, kamu kenapa kayak Gunung Merapi? Mau meletus. Abstrak. Abstrak. Ya, itunya melayang. Ininya kelempar. Wah, penyok. Tau. Kok? Kenapa kayaknya pergi ke segala... Aku pergi ke segala... Karena nggak center. Tidak, kayak air. Karena kamu menangis terlalu banyak? Kenapa sobek? Ulang aja, Mar, kalo nggak. Oke. Udah lima kali sih ini aku mencoba. Kayaknya tambah parah, tambah parah deh. Oh, no. 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 It's not as easy as it seems, yeah. Kok labi sasyaku? What is this behavior, man? Huh? What is that? Huh? Huh? What is that, bro? Oh, no. Oh, Marala berhasil bikin... Tempat lilin. Wait, wait. I'm thinking, what the ****? Tapi ada cigarette holdernya. Gue pintar banget. Masya Allah. Tidak! Tidak! Kan maunya manjang ke atas. Sernih, bro. Kan, bro? Bisa di fix, bro? Kan, bro? Bisa, bro. Bisa di fix, bro. You have this. You can do this, brother. Kediatannya bikin keramik itu gampang ya? Tapi ternyata tidak semudah itu pergusul. Lagi santai kah, kawan? Ini ulang lagi? Iya. Ulang? Gimana caranya? Eh, lama-lama nih aku juga gagal deh. Sebentar. Eh, calm, bro. Eh, calm, bro. Eh, calm, bro. Aman, bro? Enggak, bro. Hitung. Apa itu, Mar? Ini apaan sih? Susah, bejir. Ini apaan sih? Bolong, guys. Bolong. Dan aku gak mau ulang lagi. Kamu nyerah? Aku akan bikin sesuatu. Tapi kan berimajinasi. Ihh. Shot glass. Rere? Susah ya, j**. Tapi tempatnya healing. Lucu. Iya sih, semuanya. Tempatnya healing, lucu. Aku suka. Tapi kegiatannya... Enggak, gue sih kurangnya. Aku gak suka kayak gini-gini. Gue suka-suka aja sih. Aku bukan. Karena kayak hal yang baru gitu. Kayak untuk orang-orang yang... Lagi stress, butuh liburan. Untuk lupa ada yang perlu date night lah ini. Honest review aku di tempat ini. Tempatnya bagus. Tempatnya nyaman. Berasa healing. Tapi... Ya aku gak suka sih kegiatannya. I'm not an arts and crafts person. Jadi... Lebih bagus untuk kalian yang mau ngedate romantisnya kesini. Kalau lagi bosen sama temen-temen anda ke mall terus nonton film gitu kesini. Biar ada aktivitas yang baru. Soalnya kayaknya di Jakarta ini jarang deh. Dengan suasana kayak gini. Harganya juga murah kok. Masuk kayaknya 25 ribu. Terus untuk piring-piring melayang itu 195. Tapi agak manual. Jadi sekalian kamu ke gym. Untuk cowok-cowok atletik. Sekalian kamu biar kayak... Kan cowok-cowok biasanya cuma di atas sini ya. Terus kakinya kayak stick gitu. Kaga estetik kalian. Gini aja. Tapi kaki kanan doang yang berotot. Gimikan perfeksionis. Tidak! Gak mau. Gini kan perfeksionis. Kagak kayak gue. Bodo amat. Seran aja kalau misalnya mau datang kesini. Jangan membuat bentuk-bentuk yang terlalu rumit. Karena ujung-ujungnya gue yakin lu gak bisa. Dalam sekali. Meaning lu bikin yang mudah dan realistis aja ya. Kayak piring aja gitu. Oke? Shot glass. Karena aku gak bisa bikin apa-apa lagi. Aku pikir itu menarik. Aku pikir itu menarik. Itu menarik. Tadi tuh lagi bikin shot glass. Iya. Tapi yang mencoba lurus tidak bisa. Tadi juga. Aku aku selesai bro. Tidak. Nunggu oke. Tidak maksimal. Itu maksisimal pembentuk. Saya buat ke券 atas gentes! shoulder nooo it's wrapped sobek sobek lagi tuh kan dia sobek kalau ketengah disini ulang lagi ulangan yang ketiga masa aku mau bikin asbak gimana ya mas boleh dibikinin gak asbak udah jadi cuman seper sekian detik dong it's a nice ashtray wow nice aku udah selesai bikin shot glass sama ashtray for whiskey nights at home ken bro i am amazing bro amazing i am the best artist in the world i am a pro that is an unfinished unfinished yep menyerah bro menyerah bro Pak Pak aku pengen nyatuin dia sama atasnya boleh gak iya jadi dia gini bawahnya bulat tapi atasnya corong gini setelah beberapa kali berusaha ternyata tidak semudah itu gagal gue gak ngerti apa yang bikin dia gagal tapi kayak mendekati lah gue berasa bikin lingkaran bawahnya habis itu dirapiin sih sama bapaknya tapi ya gitulah jadi hari ini kita dateng untuk membuat sebuah keramik enaknya tempat ini tuh kalau misalnya kalian gagal emang bapaknya juga tuh kayak dengan senang hati meskipun agak mengusir dikit karena kita masih disini padahal mereka udah harusnya tutup cuma dia kayak ikhlas gitu loh ya udah saya bikinin deh mau bikin bentuk apa sih kak kayak gitu loh kalian pada suka gak sih honest review kayak gini? kalau kalian pada suka komen down below terus kasih kita tempat-tempat untuk honest review lagi kayak something new, something fun di Jakarta yang jarang-jarang gitu ya jadi watch for our next honest review oke? oke 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 oke